Hai Cancer, selamat datang di bacaan Prosperity. Kali ini saya akan menggunakan Achieving Prosperity ini dengan pengacakan dilakukan di dalam setting aplikasi ini dan Significator akan ditarik selama reading. Oke, Cancer. Cancer di sini adalah Significator atau keadaan dirimu sekarang dalam hal mencari keberuntungan, kesejahteraan dalam Page of Wands. Ini artinya semua masih dalam tahap awal. Kalau saya bisa melihat ini memang paling cocok dengan Cancer dan karena Mars serta Merkurius baru saja masuk ke Leo atau rumah kedua bagi Cancer tetapi Merkurius akan kembali ke Cancer lagi. Jadi memang masih banyak yang harus disiapkan ke depan dalam rangka apapun yang terkait dengan kesejahteraan ini. Mungkin mulai bisnis baru. Basisnya adalah ya, semua masih dalam masa transformasi dan ini menyangkut banyak pihak dalam kaitannya dengan persiapan untuk pemodalannya. Kalau saya melihatnya ini lebih pemodalan yang cukup membutuhkan banyak pihak untuk berperan serta. Walaupun bisnisnya baru, tetapi kebutuhan untuk melibatkan banyak orang ini cukup besar. background-nya atau latar belakangnya adalah karena memang masing-masing pihak melihat ini sebagai salah satu potensi bisnis yang bisa dikembangkan ke depan tetapi membutuhkan persiapan yang cukup panjang. Dan di sini untuk mampu mempersiapkan itu banyak sekali pilihan yang harus dipilih, option-nya itu banyak dan yang penting adalah ketika memilih satu option dari yang lain itu masing-masing harus mampu dijabarkan prospeknya ke depan, trajektorinya ke depan bagaimana arahnya apakah ini akan mengambil keberuntungan atau keuntungan yang paling besar atau langsung tinggi tetapi kemudian mendatar, gitu kira-kira ya pemasukannya atau yang perlahan tetapi dia punya kemungkinan berkembang lebih jauh. Jadi itu metodenya. Challenges-nya atau tantangannya adalah The Sun dan Tree of Swords. Kalau saya melihat ini, The Sun artinya tantangannya adalah kemampuan untuk membedakan mana yang menguntungkan dengan mana yang bisa membuat menjadi runyam. Artinya gini, keuntungan bisa diperoleh dengan besar tetapi ada hal atau ada pihak yang harus dikorbankan. Dan itu terlihat jelas oleh berbagai pihak yang berada di dalam katakanlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau bagian dalam kontributor dari pemodalan. Sehingga pada saat ini, walaupun jelas apa yang menjadi keuntungan dan ada kemungkinan backstabbing di antara para pemodal tersebut, mau tidak mau memang harus ada satu orang yang dengan berani maju sebagai leader dan menyatakan bahwa keuntungan akan difokuskan ke satu sisi sementara yang ini belum bisa menjadi fokus dan harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan keuntungan dari bidang tersebut. Gambarnya seperti ini. Nah, hopes and fears ini adalah Page of Swords artinya banyak rumor, banyak gosip terjadi di antara beberapa orang sehingga kejelasan itu bisa muncul dari gosip tersebut di pihak lain justru membuat runyam dari komunikasi di antara para pemodal yang bisa membuat situasi menjadi kurang jelas dan harus dilakukan sesuatu untuk kejelasan lagi. dan benar disini terlihat bahwasannya peran dari leadership dan kalau ini entah cancernya atau orang lain saya melihatnya si cancernya cancer harus ambil alih kalau ada komunikasi yang kurang jelas diambil alih supaya menjadi produktif dalam persiapan ini nah, the best outcome-nya adalah King of Pentacles kalau menurut saya ini adalah bisnis yang menguntungkan. Memang susah di awal, susah di persiapan tetapi pada akhirnya nanti akan menghasilkan sesuatu yang berlimpah yang dilihat adalah peti yang dibuka dan itu bersinar dan the emperor sekali lagi menunjukkan bahwasannya bisnis ini membutuhkan leadership yang kuat karena melibatkan banyak pihak cancer sepertinya itu yang keluar dari bacaan prosperity saat ini Benita Andesari disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati